Dan setelah beberapa hari datangnya, datanglah Felix bersama-sama dengan istrinya, Drusilla, seorang Yahudi. Ia menyuruh memanggil Paulus, lalu mendengar daripadanya tentang kepercayaan kepada Yesus Kristus. Tetapi ketika Paulus berbicara tentang kebenaran, penguasaan diri dan penghakiman yang akan datang, Felix menjadi takut dan berkata, cukuplah dahulu dan pergilah sekarang, apabila ada kesempatan baik, aku akan menyuruh memanggil engkau. Sementara itu, ia berharap bahwa Paulus akan memberikan uang kepadanya, karena itu ia sering memanggilnya untuk bercakap-cakap dengan dia. Tetapi sesudah genap dua tahun, Felix digantikan oleh Percius Festus dan untuk mengambil hati orang Yahudi, ia membiarkan Paulus tetap dalam penjara. Pasal 25, Paulus dihadapan Festus naik banding kepada Kaisar. Tiga hari sesudah tiba di provinsi itu, berangkatlah Festus dari Kaisaraya ke Yerusalem. Di situ, imam-imam kepala dan orang-orang Yahudi yang terkemuka datang menghadap dia dan menyampaikan dakwaan terhadap Paulus. Kepadanya, mereka meminta suatu anugerah yang merugikan Paulus, yaitu untuk menyuruh Paulus datang ke Yerusalem. Sebab mereka sedang membuat rencana untuk membunuh dia di tengah jalan. Tetapi Festus menjawab bahwa Paulus tetap ditahan di Kaisaraya dan bahwa ia sendiri bermaksud untuk segera kembali ke sana. Katanya, karena itu baiklah orang-orang yang berwenang, di antara kamu turut ke sana bersama-sama dengan aku dan mengajukan dakwaan terhadap dia jika ada kesalahannya. Festus tinggal tidak lebih daripada delapan atau sepuluh hari di Yerusalem. Sesudah itu ia pulang ke Kaisaraya. Pada keesokan harinya ia mengadakan sidang pengadilan dan menyuruh menghadapkan Paulus. Sesudah Paulus tiba di situ, semua orang Yahudi yang datang dari Yerusalem berdiri mengelilinginya dan mereka mengemukakan banyak tuduhan berat terhadap dia yang tidak dapat mereka buktikan. Sebaliknya, Paulus membela diri, katanya aku sedikit pun tidak bersalah. Baik terhadap hukum Taurat orang Yahudi maupun terhadap Bait Allah atau terhadap Kaisaraya. Atau terhadap Kaisar. Tetapi Festus yang hendak mengambil hati orang Yahudi menjawab Paulus katanya, Apakah engkau bersedia pergi ke Yerusalem? Supaya engkau dihakimi di sana di hadapanku tentang perkara ini. Tetapi kata Paulus, aku sekarang berdiri di sini di hadapan pengadilan Kaisar dan disinilah aku harus dihakimi. Seperti engkau sendiri tahu benar-benar, sedikit pun aku tidak berbuat salah terhadap orang Yahudi. Jadi jika aku benar-benar bersalah dan berbuat sesuatu kejahatan yang setimpal dengan hukuman mati, aku rela mati. Tetapi jika apa yang mereka tuduhkan itu terhadap aku, ternyata tidak benar. Tidak ada seorang pun yang berhak menyerahkan aku sebagai suatu anugrah kepada mereka. Aku naik banding kepada Kaisar. Setelah berunding dengan anggota-anggota pengadilan, Festus menjawab, Engkau telah naik banding kepada Kaisar. Jadi engkau harus pergi menghadap Kaisar. Paulus di hadapan Agrippa dan Bernike. Beberapa hari kemudian datanglah Raja Agrippa dengan Bernike ke Kaisaria untuk mengadakan kunjungan kehormatan kepada Festus. Karena mereka beberapa hari lamanya tinggal di situ. Festus memaparkan perkara Paulus kepada Raja itu katanya. Di sini ada seorang tahanan yang ditinggalkan Felix pada waktu ia pergi. Ketika aku berada di Yerusalem, imam-imam kepala dan tua-tua orang Yahudi mengajukan dakwaan terhadap orang itu dan meminta supaya ia dihukum. Aku menjawab mereka bahwa bukanlah kebiasaan pada orang-orang Roma untuk menyerahkan seorang terdakwa sebagai suatu anugrah sebelum ia dihadapkan dengan orang-orang yang menuduhkan dan diberi kesempatan untuk membela diri terhadap tuduhan itu. Karena itu mereka turut bersama-sama dengan aku kemari. Pada keesokan harinya, aku segera mengadakan sidang pengadilan dan menyuruh menghadapkan orang itu. Tetapi ketika para pendakwa berdiri di sekelilingnya, mereka tidak mengajukan suatu tuduhan pun tentang perbuatan jahat seperti yang telah aku duga. Tetapi mereka hanya berselisih paham dengan dia tentang soal-soal agama mereka dan tentang seorang bernama Yesus yang sudah mati. Sedangkan Paulus katakan dengan pasti bahwa ia hidup. Karena aku ragu-ragu bagaimana aku harus memeriksa perkara-perkara seperti itu. Aku menanyakan apakah ia mau pergi ke Yerusalem supaya perkaranya dihakimi di situ. Tetapi Paulus naik banding. Ia minta supaya ia tinggal dalam tahanan dan menunggu sampai perkaranya diputuskan oleh Kaisar. Karena itu aku menyuruh menahan dia sampai aku dapat mengirim dia kepada Kaisar. Kata Agrippa kepada Vestus, aku ingin mendengar orang itu sendiri. Jawab Vestus, besok engkau akan mendengar dia. Pada keesokan harinya datanglah Agrippa dan Bernike dengan segala kebesaran dan sesudah mereka masuk ruang pengadilan bersama-sama dengan kepala-kepala pasukan dan orang-orang yang terkemuka dari kota itu. Vestus memberi perintah supaya Paulus dihadapkan. Vestus berkata, Ya Raja Agrippa, serta semua yang hadir di sini bersama-sama dengan kami. Lihatlah orang ini yang dituduh oleh semua orang Yahudi, baik yang di Yerusalem maupun yang di sini. Mereka telah datang kepada aku dan sambil berteriak-teriak, mereka mengatakan bahwa ia tidak boleh hidup lebih lama. Tetapi ternyata kepadaku bahwa ia tidak berbuat sesuatu pun yang setimpal dengan hukuman mati dan karena ia naik banding kepada kaisar. Aku memutuskan untuk mengirim dia menghadap kaisar, tetapi tidak ada apa-apa yang pasti yang harus kutulis kepada kaisar tentang dia. Itulah sebabnya aku menghadapkan dia di sini kepada kamu semua, terutama kepadamu Raja Agrippa. Supaya setelah diadakan pemeriksaan, aku dapat menuliskan sesuatu. Sebab pada hematku tidaklah wajar untuk mengirim seorang tahanan dengan tidak menyatakan tuduhan-tuduhan yang diajukan terhadap dia. Pasal 26 Pembelaan Paulus dihadapan Agrippa Kata Agrippa kepada Paulus, engkau diberi kesempatan untuk membela diri. Paulus memberi isyarat dengan tangannya, lalu memberi pembelaannya seperti berikut. Ya Raja Agrippa, aku merasa berbahagia karena pada hari ini aku diperkenankan untuk memberi pertanggung jawab di hadapanmu terhadap segala tuduhan yang diajukan orang-orang Yahudi terhadap diriku. Terutama karena engkau tahu benar-benar adat istihadat dan persoalan orang Yahudi. Sebab itu aku minta kepadamu supaya engkau mendengarkan aku dengan sabar. Semua orang Yahudi mengetahui jalan hidupku sejak masa mudaku. Sebab dari semula aku hidup di tengah-tengah bangsaku di Yerusalem. Sudah lama mereka mengenal aku dan sekiranya mereka mau, mereka dapat memberi kesaksian bahwa aku telah hidup sebagai seorang farisi menurut mashab yang paling keras dalam agama kita. Dan sekarang aku harus menghadap pengadilan oleh sebab aku mengharapkan kegenapan janji yang diberikan Allah kepada nenek moyang kita dan yang dinantikan oleh kedua belas suku kita. Sementara mereka siang malam melakukan ibadahnya dengan tekun. Dan karena pengharapan itulah, ya Raja Agrippa, aku dituduh orang-orang Yahudi. Mengapa kamu menganggap mustahil bahwa Allah membangkitkan orang mati? Bagaimanapun juga aku sendiri pernah menyangka bahwa aku harus keras bertindak menentang nama Yesus dari Najaret. Hal itu kulakukan juga di Yerusalem. Aku bukan saja telah memasukkan banyak orang kudus ke dalam penjara setelah aku memperoleh kuasa dari imam-imam kepala. Tapi aku juga setuju jika mereka dihukum mati. Dalam rumah-rumah ibadat aku sering menyiksa mereka dan memaksanya untuk menyangkal imannya. Dan dalam amarah yang meluap-luap aku mengejar mereka, bahkan sampai ke kota-kota asing. Paulus menceritakan pertobatan dan panggilannya. Dan dalam keadaan demikian, ketika aku dengan kuasa penuh dan tugas dari imam-imam kepala sedang dalam perjalanan ke Damsik, tiba-tiba ya Raja Agrippa pada tengah hari bolong, aku melihat Agrippa, aku melihat di tengah jalan itu cahaya yang lebih terang. Daripada cahaya matahari, turun dari langit meliputi aku dan teman-teman seperjalananku. Kami semua rebah ke tanah dan aku mendengar suatu suara yang mengatakan kepadaku. Dalam bahasa Ibrani, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Sukar bagimu menendang kegalah rangsang? Tetapi aku menjawab, siapa engkau Tuhan? Kata Tuhan, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi sekarang bangunlah dan berdirilah. Aku menampakkan diri kepadamu untuk menetapkan engkau menjadi pelayan dan saksi tentang segala sesuatu yang telah kau lihat daripadaku dan tentang apa yang akan kuperlihatkan kepadamu nanti. Aku akan mengasingkan engkau dari bangsa ini dan dari bangsa-bangsa lain. Dan aku akan mengutus engkau kepada mereka untuk membuka mata mereka supaya mereka berbalik dari kegelapan kepada terang. Dan dari kuasa Iblis kepada Allah supaya mereka oleh iman mereka kepadaku memperoleh pengampunan dosa dan mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang yang dikuduskan. Sebab itu ya Raja Agripa kepada penglihatan yang dari surga itu tidak pernah aku tidak taat. Tetapi mula-mula aku memberitakan kepada orang-orang Yahudi di Damsik, di Yerusalem, dan di seluruh tanah Yudea, dan juga kepada bangsa-bangsa lain, bahwa mereka harus bertobat dan berbalik kepada Allah, serta melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sesuai dengan pertobatan itu. Karena itulah orang-orang Yahudi menangkap aku, dibayit Allah, dan mencoba membunuh aku. Tetapi oleh pertolongan Allah, aku dapat hidup sampai sekarang dan memberi kesaksian kepada orang-orang kecil dan orang-orang besar. Dan apa yang diberitakan, dan apa yang kuberitakan itu tidak lain daripada yang sebelumnya telah diberitahukan oleh para nabi, dan juga oleh Musa, yaitu bahwa Mesias harus menderita sengsara, dan bahwa ia adalah yang pertama yang akan bangkit dari antara orang mati. Dan bahwa ia akan memberitakan tentang kepada, saya ulang lagi, dan bahwa ia akan memberitakan terang kepada bangsa ini dan kepada bangsa-bangsa lain. Dan, ajakan kepada Agripa untuk percaya, sementara Paulus mengemukakan semuanya itu untuk mempertanggungjawabkan pekerjaannya. Berkatalah Festus dengan suara keras, Engkau gila, Paulus, ilmumu yang banyak itu membuat engkau gila. Tetapi Paulus menjawab, aku tidak gila. Festus yang mulia, aku mengatakan kebenaran dengan pikiran yang sehat. Raja juga tahu tentang segala perkara ini. Sebab itu, aku berani berbicara terus terang kepadanya. Aku yakin bahwa tidak ada sesuatu pun dari semuanya ini yang belum didengarnya, karena perkara ini tidak terjadi di tempat yang terpencil. Percayakah engkau, Raja Agripa? Kepada para nabi, aku tahu bahwa engkau percaya kepada mereka. Jawab Agripa. Hampir-hampir saja kau yakinkan aku menjadi orang Kristen. Kata Paulus, aku mau berdoa kepada Allah supaya segera ataulah kelama-kelamaan, bukan hanya engkau saja, tetapi semua orang lain yang hadir di sini dan yang mendengarkan perkataanku menjadi sama seperti aku, kecuali belenggu-belenggu ini. Lalu bangkitlah Raja dan Wali Negeri, serta Bernike dan semua orang yang duduk bersama-sama mereka. Sementara mereka keluar, mereka berkata seorang kepada yang lain. Orang itu tidak melakukan sesuatu yang setimpal dengan hukuman mati atau hukuman penjara. Kata Agripa kepada Festus, orang itu sebenarnya sudah dekat, sudah dapat dibebaskan sekiranya ia tidak naik banding kepada Kaisar. Pasal 27, Paulus berlayar ke Roma. Saya minum dulu ya Bapak Ibu ya. Setelah diputuskan bahwa kami akan berlayar ke Italia, maka Paulus dan beberapa orang tahanan lain diserahkan kepada seorang perwira yang bernama Julius dari pasukan Kaisar. Kami naik ke sebuah kapal dari Adramitium yang akan berangkat ke pelabuhan-pelabuhan di sepanjang pantai Asia. Lalu kami bertolak. Aristarchus, seorang Makedonia dari Thessalonica, menyertai kami. Pada keesokan harinya kami singgah di Sidon. Julius memperlakukan Paulus dengan ramah dan memperbolehkannya mengunjungi sahabat-sahabatnya supaya mereka melengkapkan keperluannya. Oleh karena angin sakal, kami berlayar dari situ menyusur pantai Siprus. Dan setelah mengarungi laut di depan Kilikia dan Pamphylia, sampailah kami di Mira, di daerah Likia. Di situ perwira kami menemukan sebuah kapal dari Alexandria yang hendak berlayar ke Italia. Ia memindahkan kami ke kapal itu. Selama beberapa hari berlayar, kami hampir-hampir tidak maju dan dengan susah payah kami mendekati Penidus. Karena angin tetap tidak baik, kami menyusur pantai kereta melewati Tanjung Salmon. Sesudah kami dengan susah payah melewati Tanjung itu, sampailah kami di sebuah tempat bernama Pelabuhan Indah, dekat kota Lasea. Sementara itu, sudah banyak waktu yang hilang. Waktu puasa sudah lampau dan sudah berbahaya untuk melanjutkan pelayaran. Sebab itu, Paulus memperingatkan mereka, katanya, Saudara-saudara, aku lihat bahwa pelayaran kita akan mendatangkan kesukaran-kesukaran dan kerugian besar. Bukan saja bagi muatan dan kapal, tetapi juga bagi nyawa kita. Tetapi perwira itu lebih percaya kepada Juru Moody dan Nakoda daripada kepada perkataan Paulus. Karena pelabuhan itu tidak baik untuk tinggal di situ selama musim dingin, maka kebanyakan dari mereka lebih setuju untuk berlayar terus dan mencoba mencapai kota Phoenix. Untuk tinggal di situ selama musim dingin. Kota Phoenix adalah sebuah pelabuhan pulau kereta yang terbuka ke arah barat daya dan ke arah barat laut. Pada waktu itu, angin sepoi-sepoi bertiup dari selatan. Mereka menyangka bahwa maksud mereka sudah tentu akan tercapai. Mereka membongkar sawu, lalu berlayar dekat sekali menyusur pantai kereta. Kapal terkandas, tetapi tidak berapa lama kemudian turunlah dari arah pulau itu angin badai yang disebut angin timur laut. Kapal itu dilandainya dan tidak tahan menghadapi angin hauluwan. Karena itu kami menyerah saja dan membiarkan kapal kami terombang ambing. Kemudian kami hanyut sampai ke pantai sebuah pulau kecil bernama Kauda. Dan di situ dengan susah payah kami dapat menguasai sekoci kapal itu. Dan setelah sekoci itu dinaikkan ke atas kapal, mereka memasang alat-alat penolong dengan meliliti kapal itu dengan tali. Dan karena takut terdampar di peting-peting sirtis, mereka menurunkan layar dan membiarkan kapal itu terapung-apung saja. Karena kami sangat hebat diombang ambingkan angin badai, maka pada keesokan harinya mereka mulai membuang muatan kapal di laut. Dan pada hari yang ketiga mereka membuang alat-alat kapal dengan tangan mereka sendiri. Setelah beberapa hari lamanya, baik matahari maupun bintang-bintang tidak kelihatan dan angin badai yang dahsyat terus-menerus mengancam kami. Akhirnya putuslah segala harapan kami untuk dapat menyelamatkan diri kami. Dan karena mereka beberapa lamanya tidak makan, berdirilah Paulus di tengah-tengah mereka dan berkata, Saudara-saudara, jika sekiranya nasihatku dituruti supaya kita jangan berlayar dari kereta, kita pasti terpelihara dari kesukaran dan kerugian ini. Tetapi sekarang juga dalam kesukaran ini aku menasihatkan kamu supaya kamu tetap bertabah hati sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa. Kecuali kapal ini, karena tadi malam seorang malekat dari Allah, yaitu dari Allah yang aku sembah sebagai miliknya berdiri di sisiku. Dan ia berkata, jangan takut Paulus, engkau harus menghadap kaisar dan sesungguhnya oleh karunia Allah. Maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau. Sebab itu, tabahkanlah hatimu, Saudara-saudara, karena aku percaya kepada Allah bahwa semuanya itu, bahwa semuanya pasti terjadi, sama seperti yang dinyatakan kepadaku. Namun kita harus mendamparkan kapal ini di salah satu pulau. Malam yang keempat belas sudah tiba dan kami masih tetap terombang ambing di laut Adria. Tetapi kira-kira tengah malam anak-anak kapal merasa bahwa mereka telah dekat dataran. Lalu mereka mengulurkan batu duga dan ternyata air di situ 20 depah dalamnya. Setelah maju sedikit, mereka menduga lagi dan ternyata lima belas depah. Dan karena takut bahwa kami akan terkandas di salah satu batu karang, mereka membuang empat saw di buritan. Dan kami sangat berharap mudah-mudahan hari lekas siang. Akan tetapi anak-anak kapal berusaha untuk melarikan diri dari kapal. Mereka menurunkan sekoci dan berbuat seolah-olah mereka hendak melabuhkan beberapa saw di haluan. Karena itu, Paulus berkata kepada perwira dan prajurit-prajuritnya, Jika mereka tidak tinggal di kapal, kamu tidak mungkin selamat. Lalu prajurit-prajurit itu memotong tali sekoci dan membiarkannya hanyut. Ketika hari menjelang siang, Paulus mengajak semua orang untuk makan. Katanya, sudah empat belas hari lamanya, kamu menanti-nanti saja. Menahan lapar dan tidak makan apa-apa. Karena itu, aku menasihati kamu supaya kamu makan dahulu. Hal itu perlu untuk keselamatanmu. Tidak seorang pun di antara kamu akan kehilangan selai pun dari rambut kepalanya. Sesudah berkata demikian, ia mengambil roti, mengucap syukur kepada Allah di hadapan semua mereka. Mencah-mencahkannya, lalu mulai makan. Maka kuatlah hati semua orang itu, dan mereka pun akan juga. Jumlah kami semua yang di kapal itu, 276 jiwa. Setelah makan kenyang, mereka membuang muatan gandum ke laut untuk meringankan kapal itu. Dan ketika hari mulai siang, mereka melihat suatu teluk yang rata pantainya. Walaupun mereka tidak mengenal daratan itu, mereka memutuskan untuk sedapat mungkin mendamparkan kapal itu ke situ. Mereka melepaskan tali-tali sawu, lalu meninggalkan sawu-sawu itu di dasar laut. Sementara itu, mereka mengulurkan tali-tali kemudi, memasang layar topang supaya angin meniup kapal itu menuju pantai. Tetapi mereka melanggar busung pasir dan terkandaslah kapal itu. Haluannya terpanjang dan tidak dapat bergerak dan buritannya hancur dipukul oleh gelombang yang hebat. Pada waktu itu, prajurit-prajurit bermaksud untuk membunuh tahanan-tahanan supaya jangan ada seorang pun yang melarikan diri dengan berenang. Tetapi perwira itu ingin menyelamatkan Paulus. Karena itu, ia menggagalkan maksud mereka dan memerintahkan supaya orang-orang yang pandai berenang lebih dahulu terjun ke laut dan naik ke darat. Dan supaya orang-orang lain menyusul dengan mempergunakan papan atau pecahan-pecahan kapal. Demikianlah mereka semua selamat naik ke darat. Saya minum dulu ya Bapak Ibu sebentar ya. Maaf ya. Pasal 28 Paulus di Malta Setelah kami tiba dengan selamat di pantai, barulah kami tahu bahwa daratan itu adalah pulau Malta. Penduduk pulau itu sangat ramah terhadap kami. Mereka menyalakan api besar dan mengajak kami semua ke situ. Karena telah mulai hujan dan hawanya dingin. Ketika Paulus memungut seberkas ranting-ranting dan meletakkannya di atas api, keluarlah seekor ular bludak. Karena panasnya api itu. Lalu menggigit tangannya. Ketika orang-orang itu melihat ular itu terpaut pada tangan Paulus. Mereka berkata seorang kepada yang lain, orang ini sudah pasti seorang pembunuh. Sebab meskipun ia telah luput dari laut, ia tidak dibiarkan hidup oleh dewi keadilan. Tetapi Paulus mengibaskan ular itu ke dalam api dan ia sama sekali tidak menderita sesuatu. Namun mereka menyangka bahwa ia akan bengkak atau akan mati rebah seketika itu juga. Tetapi sesudah lama menanti-nanti, mereka melihat bahwa tidak ada apa-apa yang terjadi padanya. Maka sebaliknya, mereka berpendapat bahwa ia seorang dewa. Tidak jauh dari tempat itu, ada tanah milik gubernur pulau itu. Gubernur itu namanya Publius. Ia menyambut kami dan menjamu kami dengan ramahnya selama tiga hari. Ketika itu, ayah Publius terbaring karena sakit demam dan disentri. Paulus masuk ke kamarnya. Ia berdoa serta menumpangkan tangan ke atasnya dan menyembuhkan dia. Sesudah peristiwa itu, datanglah juga orang-orang sakit lain dari pulau itu. Dan mereka pun disembuhkan juga. Mereka sangat menghormati kami dan ketika kami bertolak, mereka menyediakan segala sesuatu yang kami perlukan. Paulus tiba di Roma. Tiga bulan kemudian, kami berangkat dari situ naik sebuah kapal dari Alexandria yang selama musim dingin berlabuh di pulau itu. Kapal itu memakai lambang di Oscuri. Kami singgah di Siracusa dan tinggal di situ tiga hari lamanya. Dari situ kami menyusur pantai, lalu sampai di region. Sehari kemudian, bertiuplah angin selatan. Dan pada hari kedua, sampailah kami di Putioli. Di situ kami berjumpa dengan anggota-anggota jemaat. Dan atas undangan mereka, kami tinggal tujuh hari bersama-sama mereka. Sesudah itu, kami berangkat ke rumah. Saudara-saudara yang di sana telah mendengar tentang hal ihwal kami. Dan mereka datang menjumpai kami sampai ke forum Apius dan Tres Taberne. Ketika Paulus melihat mereka, ia mengucap syukur kepada Allah, lalu kuatlah hatinya. Setelah kami tiba di Roma, Paulus diperbolehkan tinggal dalam Roma sendiri. Bersama-sama seorang para jurid yang mengawalnya. Pembicaraan tentang orang Yahudi di Roma Tiga hari kemudian, Paulus memanggil orang-orang terkemuka bangsa Yahudi. Dan setelah mereka berkumpul, Paulus berkata, Saudara-saudara, meskipun aku tidak berbuat kesalahan terhadap bangsa kita atau terhadap adat-adat istiadat nenek moyang kita. Namun aku ditangkap di Yerusalem dan diserahkan kepada orang-orang Roma. Setelah aku diperiksa, mereka bermaksud melepaskan aku. Karena tidak terdapat suatu kesalahan pun padaku yang setimpal dengan hukuman mati. Akan tetapi, orang-orang Yahudi menentangnya dan karena itu terpaksalah aku naik banding kepada Kaisar. Tetapi bukan dengan maksud untuk mengadukan bangsaku. Itulah sebabnya aku meminta supaya aku melihat kamu dan berbicara dengan kamu. Sebab justru karena pengharapan Israel lah aku diikat dengan belenggu ini. Akan tetapi, mereka berkata kepadanya, Kami tidak menerima surat-surat dari Yudea tentang engkau dan juga tidak seorang pun dari saudara-saudara kita datang memberitakan apa-apa yang jahat mengenai engkau. Tetapi kami ingin mendengar dari engkau. Bagaimana pikiranmu? Sebab tentang mas Hab ini kami tahu bahwa dimana-manapun ia mendapat perlawanan. Lalu mereka menentukan suatu hari untuk Paulus. Pada hari yang ditentukan itu datanglah mereka dalam jumlah besar ke tempat tumpangannya. Ia menerangkan dan memberi kesaksian kepada mereka tentang kerajaan Allah. Dan berdasarkan hukum Musa dan kitab para nabi ia berusaha meyakinkan mereka tentang Yesus. Hal itu berlangsung dari pagi sampai sore. Ada yang dapat diyakinkan oleh perkataannya, ada yang tetap tidak percaya. Maka bubarlah pertemuan itu dengan tidak ada kesesuaian di antara mereka. Tetapi Paulus masih mengatakan perkataan yang satu ini. Tepatlah firman yang disampaikan roh kudus kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi Yesaya. Pergilah kepada bangsa ini dan katakanlah, Kamu akan mendengar dan mendengar namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat namun tidak menganggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal. Dan telinganya berat mendengar. Dan matanya melekat tertutup. Supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan teringanya dan mengerti dengan hatinya. Lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Sebab itu, kamu harus tahu bahwa keselamatan yang daripada Allah ini disampaikan kepada bangsa-bangsa lain dan mereka akan mendengarnya. Dan setelah Paulus berkata demikian, pergilah orang-orang Yahudi itu dengan banyak perbedaan pahang antara mereka. Paulus memberitakan kerajaan Allah di rumah. Dan Paulus tinggal dua tahun penuh di rumah yang disewanya sendiri itu. Ia menerima semua orang yang datang kepadanya. Dengan terus terang dan tanpa rintangan apa-apa, ia memberitakan kerajaan Allah dan mengajar tentang Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita sudah selesai baca Alkitab di kisah perasol ini sampai akhirnya, kita mau tetap doa. Tuhan, terima kasih Tuhan buat firmanmu ini. Tuhan Yesus, berganti kami Tuhan dari firmanmu ini Tuhan. Agar kami memiliki hati yang baru dan mendengar dan mengerti dan melihat dan hati yang terbuka, membuka hati, mata yang terbuka tidak tertutup, telinga yang tidak berat mendengar. dan supaya kami bertobat Tuhan setiap agar kami menghidupi, agar kami sehingga kami Tuhan menjadi pelaku firmanmu Tuhan. terima kasih Tuhan bahwa kami percaya Tuhan, bahwa Engkau selalu menyertai kami dan juga Engkau apapun itu Tuhan. apapun itu Tuhan, masalah kami ataupun pergumulan kami dalam hal sakit penyakit, dalam hal mungkin ekonomi kami, hubungan terhadap sesama yang tidak kami inginkan, Engkau izinkan agar kami mencarimu Tuhan. berharap kepadamu dan yang kami percaya bahwa apabila Engkau tidak mengizinkan, itu tidak akan terjadi pada hidup kami Tuhan. Dan apapun dan bila terjadi, Engkau pun menyertai kami Tuhan. Terima kasih Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.